Sementara ribuan anak jalanan bersekolah di Masjid dan Terminal Kota Depok Jawa Barat terancam tidak bisa lanjut bersekolah. Sebab lahan wakaf seluas 6.000 meter tempat mereka biasa bersekolah akan dibangun pusat perbelanjaan di Kota Depok. Meski sederhana para pelajar di Sekolah Masjid Terminal tetap belajar dan mendengarkan pelajaran yang diberikan para relawan. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 2000 dan tanpa dipungut biaya ini telah memiliki ribuan murid dan merupakan anak jalanan dan warga kurang mampu. Namun sekolah anak jalanan ini terancam digusur oleh pemerintah Kota Depok. Lahan yang merupakan tanah wakaf yang dimiliki pihak sekolah masuk dalam rencana pembangunan pusat perbelanjaan menggantikan fungsi Terminal Terpadu Depok. Pihak sekolah mengaku pasrah dengan rencana pembangunan itu namun pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar pengusuran tidak jadi dilakukan.